Guys, kalian semuanya mau daftar program manajemen training Pastiin, perhatiin dulu satu hal ini Karena ini beneran penting banget Dan ini bisa jadi salah satu Alasan juga Kenapa kalian harus masuk MT Di perusahaan tersebut Atau enggak masuk MT di perusahaan tersebut Nonton terus video ini sampai akhir Halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi Di channel Jejak Zamzami Thank you banget buat teman-teman semuanya Yang udah selalu nonton video-video aku Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton Jangan lupa untuk tonton Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan juga subscribe Biar aku makin semangat untuk bikin video Buat teman-teman semuanya Sebelum aku ngomongin satu hal penting Yang bener-bener kalian harus tahu Sebelum daftar program manajemen training Aku pengen sedikit curhat dulu Jadi ketika aku bikin konten tentang manajemen training Baik itu di Youtube atau misalkan di TikTok Itu bener-bener pressure banget guys Jadi ketika teman-teman lihat History di channel aku Itu kan biasanya aku ngomongin tentang Biasiswa, ngomongin tentang kuliah Ngomongin tentang cara kuliah negeri Yang sebenarnya marketnya itu adalah mahasiswa Dan subjectnya juga itu adalah mahasiswa Jadi yang aku ngomongin ya semuanya tentang mahasiswa Nah ketika aku switching Ke ngomongin tentang program manajemen training ini Oke marketnya itu adalah first graduate Marketnya adalah tetap mahasiswa Tapi orang-orang yang kerja Orang-orang yang MT atau mungkin lulus MT Itu kan sebenarnya bukan orang-orang yang seusia aku lagi Mungkin mereka ikut MT-nya di tahun 2018 Dan sekarang udah jadi senior misalkan di perusahaannya Atau mungkin dia ikut MT-nya Lulus program MT-nya itu tahun 2014 Dan setelah 10 tahun sekarang Dia udah jadi misalkan general manager di perusahaannya Apapun itu Nah makanya ketika aku bikin konten itu Sering banget banyak komen-komen tentang Kayak ah lu sotoy banget nih ngomongin tentang program manajemen trainee Ah lu gak jelas banget nih ngomongin tentang manajemen trainee Tipsnya gak jelas dan sebagainya gitu Ah lu sotau gitu padahal ada orang yang lebih jago yang lebih senior dari lu Tapi karena salahnya Gak semuanya orang yang senior Gak semuanya juga orang yang memang udah lulus MT Gak semuanya orang yang juga petinggi-petinggi di perusahaannya Itu mau sharing lewat video ini ke kalian Kalau misalkan kita-kita nih yang muda-muda genzi-genzi gitu Yang udah punya pengalaman di program MT ini Dan kita mau sharing menurut aku Itu why not? Karena ketika kita sharing itu Dan misalkan ada yang keliru atau misalkan ada yang salah Ya udah tinggal kasih tau gitu Atau enggak stage videonya Atau misalkan bisa dikasih tau lewat DM Itu kan sebenernya hal-hal simpel kayak gitu Tapi biasanya yang aku dapetin itu adalah komen-komenan yang bener-bener negatif gitu Seakan-akan kapasitas aku untuk ngomongin tentang MT itu Untuk ngomongin tips lolos MT itu gak ada Padahal aku sendiri itu anak MT gitu Beda cerita kalau misalkan aku itu bukan anak MT Tapi aku ngomongin tips lolos MT Sama halnya kayak aku ngomongin tips bisnis Tapi aku enggak punya bisnis gitu Kan itu agak aneh ya Nah tapi atas dasar itu Aku selalu percaya bahwa Kalau misalkan kita ngelakuin hal yang baik Kalau misalkan kita memang ngasih dampak yang positif Ngasih informasi positif ke orang Pasti ada aja ke orang yang menerima itu sebagai hal positif Makanya banyak juga yang nge-DM aku Nanya-nanya tentang MT-nya Bahkan ada juga yang ngasih kabar dia udah keterima MT di perusahaan mana Dia udah keterima kerja di perusahaan banking mana Itu udah banyak banget gitu Jadi aku selalu fokus ke orang-orang yang memang Yaudah kalau lu mau dengerin Dengerin Kalau misalkan lu gak mau dengerin Dan lu gak percaya apa yang gue dengerin Lu memang gak mau ngedengerin gue Yaudah gitu Tinggal skip aja ke video gue Clear Jadi aku harapkan teman-teman yang datang kesini tuh Yang memang mau dengerin aja gitu Kalau misalkan memang teman-teman ngerasa bahwa Video aku itu kurang bermanfaat Yaudah gak apa-apa skip aja gitu Tapi kalau misalkan teman-teman itu ngerasa bahwa Video ini tuh ngasih manfaat Atau misalkan ngasih dampak positif ke teman-teman Gak apa-apa Tonton video ini Karena aku juga sadar Gak semua hal atau opini yang aku kasih tau ke teman-teman Teman-teman itu bakal setuju Enggak Aku juga enggak Maksa teman-teman untuk setuju Dan aku juga gak bakal berharap Teman-teman itu bakalan setuju Atas opini-opini aku Jadi itu udah konsekuensi aja Makanya ketika aku bikin video lagi nih tentang MT Yaudah gitu Orang lu mau suka atau enggak Enggak masalah Gue hanya fokus ke orang-orang yang mau Dan suka Dan mau nyari informasi lebih aja lah Tentang management training Oke ini kebanyakan curcol banget Itu sedikit curanat ya Aku kalau misalkan bikin konten tentang MT Itu lebih susah banget guys Lebih pre-share banget Dibandingin dulu itu ketika bikin konten Tentang beasiswa Tentang kuliah Tentang kuliah negeri Itu kayaknya gak se-complicated ini sih Karena Yang aku hubungin Atau market-marketnya itu Ya murni mahasiswa gitu Kalau ini kan enggak hanya mahasiswa Itu ada orang yang senior juga Nantinya bisa komen Ya begitulah Oke kita langsung bahas tentang Sebenernya satu hal penting apa sih Yang perlu teman-teman tahu Ketika teman-teman itu daftar manajemen trainee Nah ketika teman-teman daftar manajemen trainee Itu teman-teman harus pastiin dulu nih Program MT-nya itu gimana Career path-nya itu gimana Sesimpel misalkan MT-nya itu berapa lama Dan juga itu perusahaannya apa Karena kalau misalkan teman-teman itu Dapet perusahaannya memang kecil Atau setara-setara up gitu Terus dia ada manajemen trainee Itu teman-teman perlu pertanyakan dulu Karena gini Kalau misalkan startup-nya kecil ya Bukan startup-startup yang gede Itu teman-teman perlu pertanyakan Kenapa mereka butuh program manajemen trainee gitu Mereka bisa hire staff-staff biasa aja Kenapa harus butuh program manajemen trainee Sedangkan perusahaan-perusahaan gede Korporasi-korporasi gede Mereka butuh manajemen trainee Karena untuk feature leadersnya Mereka punya cabang dimana-mana nih Nah si manajemen trainee ini Yang bakal pimpin cabang-cabangnya nanti Sedangkan kalau perusahaannya kecil Apanya yang mau dipimpin nantinya Di cabang-cabangnya aja gak ada gitu Nah itu sebenarnya sesimpel itu Nah dan ketika teman-teman itu mau daftar MT Coba teman-teman lihat nih Career path-nya dulu Dan teman-teman harus cari tahu dulu Apa yang teman-teman itu pengen Misalkan nih Rata-rata orang masuk MT itu Dia pengen jadi seorang manajer Dia pengen jadi seorang pemimpin Nah perlu dipertanyakan dulu Kediri teman-teman Kira-kira teman-teman itu mau jadi apa Oke aku kasih contoh Misalkan di salah satu career path-nya MT Yang mau teman-teman daftar Di perusahaan yang memang teman-teman apply itu Salah satu career path-nya adalah Menjamin teman-teman itu jadi supervisor Nah teman-teman disana langsung mikir Oke gue pengen banget masuk MT Dan gue pengen banget jadi supervisor Di dalam waktu satu tahun Nah yang perlu teman-teman lakukan disini adalah Teman-teman cek dulu Di link in Atau nanya-nanya ke orang Kira-kira ada enggak Orang yang memang murni masuk MT Terus setelah satu tahun Dia langsung jadi supervisor Ada atau enggak Kalau misalkan itu enggak ada Berarti probability teman-teman Untuk jadi supervisor Di dalam waktu satu tahun Itu kecil Atau mungkin enggak ada Tapi beda cerita Ketika teman-teman nanya Oke ada ternyata yang Bisa jadi supervisor itu Dalam 10 bulan Dalam waktu satu tahun Berarti probability-nya itu Besar Dan memang ada Jadi teman-teman bisa perjuangin Tapi kalau misalkan probability-nya aja Udah enggak ada atau kecil Berarti kan teman-teman harus effort lebih Atau bahkan se-effort-effortnya teman-teman Ya enggak bakal kesampaian juga gitu Hal-hal kayak gitu Itu perlu teman-teman cek dulu Karena itu tuh hal kecil Tapi sebenarnya berdampak besar nantinya Aku tuh selalu berpikir bahwa Ketika kalian tuh mau masuk ke suatu tempat nih Ketika kalian tuh mau join di suatu tempat Dan berharap sesuatu Nah kalian harus lihat dulu Di tempat itu Ada enggak yang berhasil mencapai harapannya teman-teman Contohnya Kalian mau masuk ke perusahaan FNBA Dengan harapan Teman-teman setelah dua tahun Kalian bisa beli mercy Nah teman-teman harus cari tahu dulu Ada enggak orang yang udah kerja di perusahaan FNBA ini Selama dua tahun dia bisa beli mobil mercy atau setaranya Kalau misalkan enggak ada Itu kan jadi pertanyaan Berarti memang impian teman-teman untuk kesana Purely ngambil dari gaji perusahaan FNBA ini Itu enggak bakal bisa Ya kemungkinannya kecil lah Itu yang setelah aku terapin di dalam diri aku sendiri Kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu Atau misalkan punya cita-cita dan harus ngelakuin sesuatu Di suatu tempat Aku cek dulu Ada enggak orang yang berhasil ngelakuin itu Kalau misalkan memang enggak ada Ya mending gue jangan lakuin dulu gitu Karena effortnya bakalan lebih gitu Jadi aku cek dulu Ada enggak example-nya Kalau misalkan example-nya ada Kita kan bisa tiru Kita bisa tiru Mereka itu ngapain aja Kita bisa tiru pathway-nya harus gimana gitu Nah itu sebenarnya Yang bisa kita lakukan Ketika kita juga mau masuk program manajemen trainee Karena aku sering banget ketemu orang Yang memang bener-bener dia tuh punya Cita-citanya gede banget Bagus gitu Aku ketemu orang yang Dia itu baru lolos MT Terus dia mikir kayak Oke di dalam 1 tahun Gue bakal beli mobil BMW gitu Nah gue kan tanya Emang ada ya orang yang 1 tahun Setelah lolos MT Di perusahaan lu Itu bisa beli mobil BMW Jangan BMW dia beli mobil gitu Dan dia jawab kayak Gue jangan lihat sih Gak pernah Nah itu berarti kan Probability-nya untuk dia Itu bisa dapetin BMW Di dalam 1 tahun Itu kecil banget Dan mungkin gak ada Apalagi cuma ngedelin gaji kantorannya doang Mungkin hitung-hitungan dalam Waktu 1 tahun aja Dengan insentif yang gak sampai gitu Untuk dapet BMW Nah jadi itu hal penting Yang sebenarnya perlu teman-teman tahu dulu Jadi cari tahu dulu sedetail-detailnya Teman-teman itu maunya apa Dan apakah ada orang yang berhasil Mencapai kemauan teman-teman itu Kalau misalkan memang gak ada Menurut aku teman-teman mundur Kalau misalkan teman-teman maju lagi Nanti marah gak sesuai ekspektasi teman-teman Jadi karena MT ini Karena ada ikatan dinasnya Ribet banget Terus nanti kalau teman-teman keluar Bakal didenda Jadi be wise Untuk teman-teman itu Bisa ngambil program manajemen trend ini Yang memang sesuai dengan Apa yang teman-teman mau Cita-citanya tuh mau ngapain So thank you so much Buat teman-teman semuanya udah nonton Jangan lupa untuk like, comment, share Dan juga subscribe See you next time guys And goodbye Sub indo by broth3rmax